Selamat datang guys di game Gogo Hamster Chef Sekali-sekali kita main game yang gak horror ya Soalnya udah banyak banget game-game horror yang kita main belakangan ini Ini game yang sangat tidak horror sama sekali Dimana kita menggunakan koki hamster Dan ingin membuatkan masakan yang lezat Bagi teman-teman hewan kita Tidak akan ada twist dark sama sekali Tidak akan ada jumpscare Tidak akan ada kengerian Suasana mengerikan Tidak akan ada yang bikin kalian merinding Jadi mari kita mulai Gak janji Kita aja belum pernah main Let's go Ini grafiknya kayak poli ya Kayak grafiknya PS1 Wah gerakannya Bagus loh Lincah loh Si hamster lincah I know I'll make a simple salad I've got all the ingredients right there on the floor Oke mari kita buat salad katanya Salat yang simple aja Yummy ground food But with a little preparation This can be a garment dish I'll just cut this up At the cutting board Mana cutting boardnya? Disini ya Everybody knows the first part of using cutting board Is to choose a recipe from the recipe list Recipe listnya di kiri Ini chop carrot Chop lettuce Oke Tinggal kita select recipe Kita potong Wortel raksasanya Alright veggie You're about to get it What I switch over the prep area That is My nimble finger shall make quick work Of this task Oke Ini kayak minigamenya Jadi setelah kita ke recipe list Kita mau potong apa Sekarang ke prep area Kita harus Klik Tombol yang ada di kanan sana Katanya harus cepet juga I just have to Press the correct buttons Oke Ya cepet I learned my cutting technique From my uncle The great chef's stinky food Oke dia belajar Cara memotong dari Pamannya Chef's stinky food namanya Hah Chef Kaki bau I can hear his voice in my head even now He used to tell me Now go back to the recipe list And cut up the other ingredient Oke Unik ya Tutorialnya dibake Sekalian dengan Menceritakan ceritanya Sekarang mari kita Potong selada Tinggal waste Was Was aja My ingredients are prepped Now it is stove time Oke The best slats are made in stoves Don't you know Emang iya ya Exit berarti Mana Oven kita Ini ya Onion rings Oh belum belum Ini bukan Ini aler pemanggeng Ini disini ya Stove Bener Simple salad All chefs stinky food once told me With different appliances You can make different things Bukan with great power ya With great power Comes great responsibility Now I can finish my simple salad Oke Tinggal klik ke resepinya aja Kita mau bikin salad Terus kita ke proper area Untuk klik Ininya Voila One simple salad Ya saladnya udah jadi A humble meal For a humble hamster My mouth is watering Bon appetit Ring ring It's me hopper From down the road I was just Scooting by on my home And smelt Something good cooking in here Oh diba diba Ada hewan yang Telepon kita Katanya dia mencium Ada bau Makanan yang sangat lezat Dari rumah kita Actually my grandpa Hop-hop is feeling A bit under the weather That salad would restore His Fighting Irish spirit Could I take it off Your hands For you I could tell by your Stunt silence That the answer is You betcha Well I'll be waiting In front of my House for you Bye Dasar gak tau diri ya Tiba-tiba tau-tau Dateng Terus minta kita Untuk memberikan Salatnya ke dia Padahal kita buat sulit-sulit juga Sulit sekali Open storage Ini inventory-nya Kita belum perlu Terus menu dulu Cancel it without active orders Oke Ada pesanan Jadi mari kita keluar Untuk mencari si Hopper Katanya Kakeknya memerlukan Salat itu Supaya kekuatan Irish-nya Kembali Mungkin Dia belalang Hopper I was kind of Just about Eating the salad myself Oh well It's good to be Neighborly I suppose I'll take my scooter Over to him I parked it Just up on the road Oke kita pake scooter Ada point objektifnya Jadi game ini gak ngebingungin Ini kalo kita mau klik objektifnya itu Klik yang tengah Mouse tengah Liat objektif Deliver simple salad to hopper Oke Wah lagunya enak banget ya Sangat menyenangkan Berjalan-jalan Di kota yang penuh hewan ini Itu ada tanda-tandanya juga Si hop sama Si hopper sama Nama kakeknya hop hop Itu ke kanan sini Bukan tadi kita mau pake scooter ya Mana scooter kita Wah Yaudah Jalan aja gak apa-apa Cuman Deket doang Tetangga Kita aja bicara dulu Halo Hello old friend Oh ini pertama kalinya Si Koki hamster Ingin memulai bisnis Memasaknya Ini ada carrot Mungkin nanti kita bakal ambil-ambil bahan Di sekitar sini Untuk dimasak Katanya meskipun memang merepotkan Si hop hop minta kita Untuk memberikan makanan Tapi Melihat si hop hop senang Dan lain sebagainya Itu Menginspirasi si Koki hamster untuk Memulai bisnis memasak Look my first real order Popped up on my phone I can always look there If I need to remember What I'm making Oke apa itu Simple salad lagi Oke Ke Benjamin I don't have any more ingredients For it I bet I can find more ingredients Sitting around the village I should check the stove To see what ingredients I will need for This recipe Kita tinggal cek di stove Untuk Melihat Apa aja Bahan-bahan yang kita perlukan Ada lettuce sama carrot Jadi carrotnya udah ada Ntar tinggal potong Tapi kita keluar dulu Untuk cari Seladanya Di sekitar sini Itu si Bak Benjamin Kelinci ya Dia 80 meter dari sini Oh ini scooternya Tadi gak kita pake Oke coba kita cari dulu Si Selada Itu Ada satu Sip Coba kita pake scooter Now choose some pavement with my hawk And get there in no time To get to hopper's house I just need to follow the indicator Dia masih Ngeloot Misi yang sebelumnya Makanya masih hopper Weng 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 Kenapa Kenapa kayaknya jalan lebih cepet ya Weng Weng Ayo kita potong dulu Selada dan Wortelnya I can spit this out in that chest over there Ingredients in my chest can still be used in recipes Kalau misalnya terlalu banyak bahan kita bisa taruh di inventory dulu Ntar mana keret kita Nah Ayo Mari kita potong dulu wortelnya Ayo potong di tempat Lalu kita potong selada Udah Mari kita masak Salad Boom Jadi Let's go Ban-baninya tuh siapa Banjamin Banjamin Rai skuter Seharusnya lebih cepet sih Kalau pakai ini sih Berapa lama ya Astaga skuternya lambat banget Nah Ternyata Kalau kita dirumput memang lama banget Ntar Ntar Kita ambil Ban-ban dulu Apa ini Potato Tuh ada si Hopper kurang ajar Ada wortel lagi disana Daripada ntar Kita suruh Bolat-balik lagi Untuk cari Bahan-bahan lain Mending sekarang kita ambil dulu Rumahnya Banjamin Udah deket Tinggal 20 meter lagi Let's go Dimana Disini doang Kita salah jalan ya Seharusnya di atas ya Ya disana udah ketutup Jalannya Kita gak bisa keluar dari Kota hewan Wow skuternya bisa mundur Keren Yaudah deh Gini baru keren Oh atau ini Ini gak ada petunjuk papannya Kerumahnya siapa Tapi coba kita lewat sini aja Kayaknya bukan sih Masih 27 meter Kesana Salah jalan kita Ayo skuter Limun banget deh Hamster chefnya Mungkin lewat jalan lain Ini rumah kita Hamster chef Ini rumahnya Gak ada kosong Oh berarti Kalo gak ada tandanya Disana Rumahnya masih Belum berpenghuni kali Yang berarti Desainnya masih kosong banget Kita ambil dulu portalnya Yaudah Kita cari si Banjamin Mulai mendekat Wah Kita dari sudut ke sudut ya Tadi ya Halo Banjamin Thank you for coming All the way up here No this one Salah 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 Iya Bring me simple salat immediately Iya Sabar Sabar Kita salah Equip Nih Nih Do you think I will win the best garden award this year again? I don't even know who else would challenge me Wah sombong banget ya Yaelah tadi udah kita equip Hari ini simple salat Nih 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 Hmm Yes I suppose it is close enough To what I order Lah memang bener kan Simple salat kan? Here now Duitnya mana duitnya? Ini pekerjaan sukarela kah? Kita hanya ingin menyenangkan hati para hewan lain kah? This all the orders Then I dust it It's gonna be night soon Let's go to home Oke udah mau malam Jadi saya hanya pulang Hanya satu orderan hari ini Si kelinci tadi bilangnya dia selalu memenangkan Garden Award ya Dan dia merasa gak akan ada yang bisa menandingi dia Persis kayak kelinci dan gura-gura Waduh-waduh keluar santor tuh Yuk mari bobo Enggak Kita taruh dulu Deposit Deposit semuanya Kita udah punya puh wortel dan kentang Tomorrow order's day Oke ada dua Dari hopper dan banjamin lagi Simple salat dan fries Oke Hah a new dish Fries I think I can make this with the deep fryer But I might need to find some more ingredients around the village Kita udah punya sih Nih Udah kita ambil Ini juga harus kita ambil Tapi kita juga perlu Selada Coba kita bikin fries dulu Diced potato Kita harus potong-potong dulu ya Kayak itu Kita potong-potong dulu kentangnya Udah Terus kita deep fry Nice Kentang sudah jadi Kita tinggal cari Selada Untuk membuat simple salat lagi Ada berapa penghuni sih nih Kayaknya cuman tiga Banjamin kita dan Dan hopper Hop-hop Ntar kita kirimkan dulu Pesanannya si Hop-hop Tentang untukmu Wow You brought fries I didn't know you could make it To be honest You're pretty amazing Dia gatau kita bisa bikin Tapi pesan itu When are we going to play Boss Bull again You'll get any fries I could eat Namanya juga Kodo Oh ya kodo ya Brady bukan belalang ya Si hop Dia sukanya Lalat Hop-hop's been talking My ear off I gotta stand outside To get some peace If you ever drop anything in the river Let me know I can fetch it for you I had to fetch Benjamin's phone The other day He sure is clumsy When we get to know each other A little better I'll tell you a secret Whatever happens to that cute mouse Who moved out a few years ago Kita peras Peras banyak-banyak ya Informasi dari si Hop-hop ini I totally shipped you two I don't need to settle down with anyone Me and Hop-hop are happy Talking care of each other Hello friend Oh oke udah balik Udah kembali ke awal Tadi dia nge-ship kita sama siapa? Sama seekor hewan Itu ada kentang Kita ambil dulu Mungkin ini perlu kantor Selada mana ya? Mungkin tetap di tempat yang sama Blok-blok Wah selada lebih sulit dicari ya? Apa grega sama-sama hijau? Jadi gak keliatan Gak ada disini Yuk Scooter kesayangan Nah itu dia Ini yang kita perlukan Mari kita balik ke rumah Wah keren banget tuh Bisa muter-muter kayak gini Keren banget nih Wow Yang hanya bisa dilakukan di GTA Bisa juga dilakukan di game ini Mari kita buat salad Pertama potong dulu Wortelnya Terus potong Letusnya Dan mari kita masak Salat Dah Nah lain kita deposit dulu Kentut Tinggal ke rumahnya si Banjamin Jauh Di atas Let's go Rum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum Eh udah nyampe ya Kasihkan Em Yah Gak kita bawa ya Ya astaga Oke balik lagi Bart I надо Gimana sih kita Kita masak Tapi gak kita bawa Salatnya Maafkan saya Bani Hah merepotkan saya aja Kita taruh disini kan ya Ah bener Yaelah Brum 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 Kita bisa nyempluh gak sih Sebagai seekor hewan Seharusnya kita tidak suka air Brum 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 Aduh ketabrek Sorry banjamin Nih The quality has fallen off a bit Hasn't it I suppose it will do Ah now benjamin wants carrots too Dia memesan Lewat hp tepat di depan mata kita Dia mau carrots too sekarang Langsung pesan lagi I would need onions for the dish Oke kita perlu bawang Kita perlu ibu Eh bawang putih Bawang Onions don't grow in the village though I should go and talk to hopper I bet he'll know where I can get some onions Bawang itu gak ada di sekitar sini Jadi kita harus bicara sama hopper Karena mungkin hopper tau Dimana kita bisa mendapatkan bawang Tapi seperti biasa Kita harus Bicara dulu ke banjamin untuk Menguras informasi dari dia ya Supaya kita tau lore dari game ini Are you here to enjoy the view? It's quite Stupid this isn't it Udah malem kita langsung sorot Santer terangnya ke wajah dia aja gak apa-apa I was researching remote control security gates Doesn't it sound wonderful? Shutting out the riffraff You should talk to me a lot What are you obsessed with me? The feeling is not mutual I'm afraid That's enough hamster Let's carry on home Thank you for coming all the way up here Udah, udah balik Kalo si banjamin ini gak suka diajak bisara ya Beda sama hopper Kalo hopper diajak bisara ya Ngobrol terus Wah kenapa Kenapa lagu cerianya tiba-tiba hilang? Apakah gak geras udah malem? Gak, ini bukan game horror guys Ini bukan game horror Tenang, santai 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 aja Tenang banget ya Mari kita Hampiri si hopper Si wibu Nani Eh, si hopper Si kodok Yang tau dimana bawang berada Onions? Yeah, I know Where to find onions? You gotta leave the village And there just happens to be a hole in the wall behind my house It is usually guarded But even a guard needs to sleep sometime Hopper told me that he used to hang out back there When he was younger Before, anyway You'll definitely find the onions back there But be careful Hopper seems afraid of the area Hmm Jadi katanya hopper Bawang itu gak bisa kita temukan di dalam desa ini Kita harus keluar desa Dan beruntung Di balik rumahnya Di belakang rumahnya itu Ada lubang Yang bisa mengarahkan kita keluar desa Nah, lubang itu biasanya tempatnya si hopper Kakeknya hopper Ehm Bermain Atau biasanya menghabiskan waktu disana Waktu dia muda Sampai ada suatu hari Sesuatu terjadi Nah, sesuatu ini belum diberitahu sama hopper Sama hopper maksudnya Hopper tadi tiba-tiba diem Gak beritahu apa-apa Oh, ini ya Biasanya lubang ini dijaga sama sapam Tapi katanya sapam juga perlu tidur Jadi mungkin sekarang lagi tidur Ini adalah saatnya Bagi kita untuk keluar dari desa secara diem-diem Tapi ya Seperti kata hopper Di luar Berbahaya Jadi kita harus hati-hati Ya, mungkin berbahaya biasa Gak mungkin Gak mungkin horor lah Let's go Yeesh, it's dark Gelap sekali disini There's something that is in the air Let's just get these onions and get out of here Four innings should be enough for me Oke, empat Kita perlu empat bawang Kita perlu empat bawang di hutan yang sangat gelap dan sunyi ini Dimana kita bisa menemukan Empat bawang di hutan yang gelap dan sunyi ini Satu Satu bawang di hutan yang gelap dan sunyi ini sudah ditemukan Onins, I just need a few more And then I can get out of here Apa nih? I used to hide In holes like this when I was a kid Waktu kecil hamster Sering bersembunyi di lubang kayak gini I bet it could still fit in If I need it to As long as my cheeks weren't too full Hide Sembunyi dari apa di hutan yang sangat sunyi dan gelap ini? Dua Dua bawang di hutan yang sunyi dan gelap ini Tuh, udah lah hutan Tiga Tiga bawang di hutan yang sangat sunyi dan gelap ini Empat Udah Tiga, ada 4 audience That's why you lost me a while Time to get me out of here Okay, mari kita keluar Jalan keluarnya gak tau di mana Pokoknya kita jalan aja ke depan sampai ketemu batu-bata Batu-batu Pager batu Oh ini Duar Eh Maksudnya tadi duar gara-gara ada ini guys Ada nyamuk I never knew something like this was behind my wall Behind the wall I need to rest My heart is beating so hard Banjamin's order can wait until tomorrow Okay Kita akan buat Pesanannya Banjamin Yaitu carrot stew Besok hari dulu katanya Soalnya udah terlalu malem Gelap sekali ya Sangat gelap sekali ya Kayaknya disini rumah kita Yap Sangat super gelap sekali ya Yuk balik Dah kita bobok dulu Deliver carrots stew to Banjamin Oke Cara buahnya gak gimana Ini ya Diced onion dulu Kita potong dulu Udah Seharusnya di stop juga Ini Perlu carrot Namanya juga carrot stew Udah kembali ceria lagi kok Oh kayak pizza Udah mari kita Antarkan ke Banjamin Tapi hari ini kita gak ada Pesanan baru ya Gak ada orderan baru untuk hari ini Hopper pesan gak Asik Santoy Santoy Sikit Halo This is This is mine now Gitu doang Hopper wants stir fry Then it's mushroom But they don't grow in this village either I'll talk to Hopper again and see if he knows where they'd be Eh jangan Maling ntar Ntar dimaling Si Hopper mau stir fry Tapi kita perlu Jamur untuk itu Dan lagi-lagi jamur gak ada Di dalam desa ini Dan lagi-lagi Hopper mungkin tau Jamur ada dimana Belum-belum udah mau sore lagi ya Langitnya Wah 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 Gak beres Dunia macam apa ini Halo Hopper Coba kita aja bicara dulu Oh pasti sih He's gone my Hoppop Wah kakenya hilang I told him where you found the onions And he got so mad I've never seen him so mad Next thing I know he rushed off back there I hate to ask But will you go look for him He might be near the water Please bring him back Kenapa harus malem-malem Astaga Jadi si kakenya Hopper Si Hoppop Setelah diberitahu sama Hopper Kalau dia ngeberitahu Hamster tentang lubang di belakang Hoppop langsung marah besar Dan dia langsung pergi ke Lubang di belakang sini Dan setelah itu Udah Udah gak pulang lagi Jadi hilang gitu aja Sekarang kita ini suruh cari Hoppop kemana Dan mungkin katanya Hoppop ada di dekat lautan Jadi di sudut Sana Hoppop came out of here I hope he's okay This place is dangerous and He's like really old I should check for him Near the water Mungkin ntar kita harus sembunyi-sembunyi nih Dari mangsa kan guys Bukan horror Nah disini disini Dan Si hamster sadar Kalau tempat ini adalah tempat berbahaya Katanya Jadi dia mengkhawatirkan Hoppop Kita jalan aja di tepian Mungkin ntar kita bakal ketemu Hoppop sendiri Hoppop 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 Eh hoppop Hoppop Oh hoppop Oh no hoppop Jamur Haha Jamur Itu yang kita perlukan I knew it was dangerous out here Poor guy Wait a second Hoppop Hoppop Sampai left today but This body looks like it's been dead for months Oh oh Katanya Hopper Hoppop baru pergi Hari ini Tapi melihat dari kondisi tubuhnya Hoppop udah mati Selama berbulan-bulan Hmm Ada yang mencurigakan dengan hopper He's even got mushrooms growing out of him Oh jamur keluar dari tubuhnya Hoppop Mushrooms I do still need some mushrooms I shouldn't let them go to waste Oke ini Ini agak dark Kenapa kita ambil mushroom dari Tubuhnya Hoppop Terus Hoppop kita biarin aja Kita gak bawa Hoppop ke Desa Eh kenapa wajahnya Si hamster jadi kayak gini Dia tutup mata Apakah dia takut Yaudah kita kabur deh Oh bukan ya Hamster itu Membawa makanan di dalam kan ya Di dalam mulutnya Makanya jadi kayak gini Itu pipinya jadi mengembang gitu Soalnya Semua jamurnya ditaruh disana Di dalam mulutnya Kayak tupai Wah ini game detail juga Wah ada Kayaknya kita ambil lagi Ini udah paling penuh ya Kita harus kasih ke inventory dulu ntar Gak ada yang terjadi kan Motifnya si Hopper harus kita pertanyaan Loh Mana lubangnya Oh disini Kirain hilang lubangnya Kirain kita ditangkep sama Hopper Hoppop Hopper hopper Hoppop I need to tell Hopper I hope he doesn't take it too hard Mari kita lihat reaksinya si Hopper You're back but Where's Hoppop No You're mistaken Hoppop can't die You don't know him like I do He can't die He didn't die He'll be back He'll always come back Just you wait You'll see Do you hear the static sound What is that The sound won't stop It feels like it's getting louder The sound is bad in Hoppop He's so mad Hoppop is so mad He's so mad He won't stop screaming When you listen really closely to the static You can hear music Kalau kita ke lubang di belakang Itu kan memang kita mendengar static-static ya Katanya si hamster Dan menurutnya Hopper Kalau kita mendengar Static itu secara Secara teliti Kita akan mendengar musik Musik apa ya Itu rahasia kah Dan waktu kita beritahu tentang Hoppop Udah mati pun si Hopper Gak percaya Dia bilang Hoppop gak akan mati Dan gak bisa mati Lihat aja nanti katanya It's never appealed to me before But I could already go for some meat Hamster it's in my brain It is in my brain It is my brain Mencergangan sekali si Hopper Apa coba masuknya Dah kaburah Tapi gimana pun kita harus Bawain stir fry ke Hopper sih Dia udah pesan stir fry Udah sampe Udah sampe Bari kita bawain pesanannya malam ini Atau besok Seharusnya besoknya Udah tero malem Tapi mari kita masak dulu Potong Mushroom Stir fry Disini ya Diced onion Diced potato Kentang dan Bawang Oh iya Udah penuh Kentut dulu Nah Stir fry Mari kita masak stir fry Untuk si Untuk si Hopper Tidur Ya udah tidur dulu Kita lakukan seperti Yang kita lakukan pada Banjamin Wow this is with mushrooms Sure are popular today Good thing I grabbed all of this While I was out I just hope no one asked me Where they come from Basket work Aku curiga ntar Jamurnya bakal Ada efeknya Soalnya kan kita ambil dari luar Dan dari tubuhnya Hoppop ya Ya udah mati berbulan-bulan Katanya hamster Dan sekarang Hari ini ada orderan Banyak yang perlu Jamur Carrot mushroom Carrot mushroom stew Ke Banjamin Dan stir fry ke Hopper Carrot mushroom stew Ini ya Perlu Bawang Wartel Dan jamur Kita udah punya semua kayak Wartel Jamur Dan bawang Tinggal potong-potongin dulu Mushroom Eh bawang Dan jamur Langsung kita masuk Biar bisa langsung kita Antar aja ntar Mereka berdua Si hamster juga berharap Gak ada yang nanyain tentang Dimana kita dapetin jamur Soalnya kan gak ada yang tau ya Jamur ada dimana Kita anterin dulu ke Yang paling dekat Eh Yaitu Hopper Hantuy Gimana Hopper? Apakah Hoppop udah pulang? Do you hear that? Oh dia masih bicara tentang Suara-suara statik itu Nih Eh bukan ini ya Ini dia mau stir fry Oh this? I ordered this From you? Okay I believe you I will Eat this Hmm Mari kita lihat efeknya besok hari Dia masih bicara tentang Suara-suara statik Berarti source-nya ada dialog baru Dari Banjamin Kita udah gak ngeliat Bahan-bahan disitar sini Setelah ada wortel Atau apapun itu Cekit Aduh Kita berke lagi Kita Bicara aja Bicara dulu deh Bacamin juga mendengar suara statik Sejak kita masuk ke Lubang itu ya Terus keluar Atau sejak Hoppop mati Tiba-tiba ada suara statik di Desa ini Is this what they consider music these days? I would get away from here I would get away from you All of you You simpering tweets Kurang ajar Kita cuma aja bicara Dibilang sim I'm feeling sick My nose is bleeding Was it something you fed me? Bukan sih You try to poison me Get away Get away Dia merasa kita meracuni dia Gegera hidungnya berdarah Tapi sekarang masih Pesan Keren mushroom Nih Makan nih This is mine now This is all the orders Done invested It's gonna be nice soon Let's head home Mari kita balik Kita Balik ke rumah dengan gaya Supaya bisa melihat Wajah imut dari hamster Hamster ini Koki hamster Kelamaan Ya sekarang cukup cepat Kita gak usah keluar desa Langsung aja tidur Hmm No orders a day That's all I hope everybody liked my food I hardly know what to do with myself With all this free time Maybe I'll take a walk Tuh kan gak ada yang pesan kan Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang terjadi dengan hop pop Eh dengan hopper dan banjamin Hello it's me banjamin Nah ini Banjamin telepon Thank you for the food I liked the food Oh dia suka makanannya I want food now Come to my house No need to make food It's my trade See you soon Oke Kita diundang untuk ke rumahnya Untuk menikmati makanan Tapi dia yang bakal traktir Dia yang bakal bikinin makanannya Ntar coba Tapi aku penasaran sama kabarnya hopper Itu hopper masih hidup Eh ya jelas masih hidup dong Lagunya hilang lagi Dia masih bicara tentang suara statik Yang cuman dia denger ya Kita gak denger sih Suara statiknya Kalau gitu mari kita ke rumahnya Banjamin I've got a bad feeling about this I better stay alert Tiba-tiba hamster punya firasat buruk kan Apa yang direncanakan oleh Banjamin Kenapa tiba-tiba mengundang kita ke rumahnya Untuk diajak makan bersama Hanya karena menyuk Wow Kabur 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 Apaan Kenapa sih Banjamin Dia ngejar atau enggak sih Wah dia ngejar You are dead Wow oke oke Mulai aneh Mulai aneh Makanya punya firasat buruk kan Harus tetap buah sepada Berarti setelah dikejar Kita harus langsung kabur ke rumah mungkin ya I better stay alert Ya tiba-tiba kayak gitu Gagera apa ya Gagera jamur yang Kita kasih Kita ke rumah atau menemui hopper ya Yaudah menemui hopper aja Wah Beruang Ntar itu penghuni lain Kita gak pernah ketemu sama si beruang Hopper Wah gawat 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 Kita harus kemana nih Ini ketutup lagi kan Oh udah kebuka Wow Hoppop Hoppop masih hidup Tapi semua udah jadi gila Oke kita berhasil kabur dari Desa mengerikan itu Udah Beres Beneran Gimana kalau kita Gak kasih Jamurnya Gagera itu jamur ya Coba kita klik continue lagi Apa yang akan terjadi Dari bagian terakhir ya Mungkin ada yang bisa kita ubah Kita gak usah ke rumahnya Coba kita periksa ke Lubang belakang lagi deh Ada apa disana Sejak mereka mendengar suara statik itu Suara statik misterius yang mungkin muncul dari lubang belakang Mereka berubah Mereka berubah jadi Antagonis Nah ini Ternyata itu sarpamnya Need to hold it back Tapi kenapa sarpamnya juga Kena ya Oh ya soalnya dia juga denger suara statik itu Berarti semua penghuni disini Mendengar suara statik Kecuali kita Kenapa ya Kita gak ada orderan hari ini Coba kita keluar dari desa langsung deh Gak tau udah buka atau masih tutup Tadi sih masih tutup Oh ya masih tutup Jadi apa yang harus kita lakukan Dan apa yang sebenarnya terjadi Rumah-rumah kayak gini juga Bisa kita masukin Coba kita balik rumah ya Tidur aja hamster It's too early to sleep Yaudah guys itu dia Ternyata hamster Gogo hamster chef ini Memang tidak memiliki Kemungkinan ending lain Kita udah coba untuk Berinteraksi dengan hopper Berinteraksi dengan Satpamnya Gak ada yang terjadi juga Dan kayak penghuni disini Cuman ada 5 orang Yaitu Hopper Hoppop Kakeknya Banjamin Satpam dan kita Jadi ada Eh bukan 5 orang ya 5 hewan Jadi ada 5 hewan Berpenghuni 5 hewan desa ini Tapi yang pasti Ada yang aneh dengan Area di balik lubang itu Di balik lubang ini Makanya dijaga juga Sama si Beruang Dan waktu kita bicara Sama hopper Awal-awal tadi Si hopper juga sempat bilang Ada sesuatu yang terjadi disana Sampai si hopper Sampai si hopper udah gak mau lagi Jalan-jalan disini Bahkan si hopper sendiri Langsung marah ya Waktu Tau kalau kita Berkeliaran kesini Tapi anehnya Waktu kita kesini Kita menemukan hopper Udah mati Dan menurut Analisanya Si hamster Yang lucu Imut dan pintar ini Hopper itu udah mati Berbulan-bulan yang lalu Tapi setelah Statik-statik Suara statiknya itu Didengar sama seluruh warga Kita kabur Di bagian luar desa Tiba-tiba si hopper Lari ke kita Jadi hopper masih hidup Gak tau apa yang sebenarnya terjadi Tapi yang pasti ada yang misteri Di dalam sana Yang Mbak Akira mengeluarkan Suara statik Yang mengubah Para hewannya ini Menjadi Liar Menjadi jahat Dimulai dari Banjamin Yaudah itu dia Untuk go-go hamster chef Masih sangat misterius Gimana menurut pendapat kalian Kalau kalian punya teori Penjelasan Atau apapun itu Silahkan tinggalkan aja Pendapat kalian Di kolom komentar di bawah Terima kasih udah menonton video ini Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Bisa gak? Bisa gak? Bisa gak? Wah Iya Oke tadi itu aku coba Untuk Waktu dikejar Bisa gak kita masuk Ke lubang Sana Soalnya kan ada Mekanisme Di dalam sana Kita bisa sembunyi ya Sembunyi di Bawah lubang Tapi kenapa itu Gak dipakai Apa jajan bisa? Tadi udah masuk Cuman pas waktu Loading Kita kena Tangkap sama Si hopper Kita coba Kita coba sekali lagi Cepat 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 Langsung dikejar Sama Tiga Cuman mereka Ngejarnya agak Aca Jadi gak langsung Gak langsung Ngejar ke kita Nah semoga bisa ya Ntar kita Kita pancing dulu Kita pancing dulu Cepat 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 Oke Ntar kita bisa Masuk ke dalam sana Lalu kita sembunyi Dan akan Unlock Ending lain Atau Secret lain Yaudah itu dia Untuk Go-Go Hamster Chef